selamat menikmati 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 ini persiapan lainnya ini bundanya ini bundanya sampai sekarang belum ada persiapan nih teman-teman belum ada satu macam kue kering pun yang bunda bikin gak tau nih tahun ini kok males banget pemikinan ini lanjut ke videonya bundanya langsung bersihkan area ini kursi di ruang tengahnya ini lumayan berdebu juga ini teman-teman makanya bunda angkat itu karpet di bawah meja bundarnya kebes-kebes dulu lupa tadi harusnya kan dikebesin dulu kursinya baru nyapu yang bagian bawahnya malah kebalik lupa tapi gak apa-apa nanti kan disapu lagi oh ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya berhadir mengikuti kegiatan video bunda yunidanya hari ini mencapkan banyak terima kasih ya atas dukungan kalian semua tanpa dukungan kalian semua mungkin channel youtube bunda yunidanya akan sampai di titik ini teman-teman dan yang baru nemukan channel youtube bunda yunidanya selamat bergabung salam kenal dari bunda yunidanya dari kelimantan semoga aja kalian semua pada kebosan ya ngikutin kegiatan channel youtube bunda yunidanya yang sangat sederhana ini dan jangan lupa like dan komennya lagi teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video bunda yunidanya selanjutnya nah ini lanjut ke videonya lagi ini udah selesai dibersihkan udah taruh dulu tulisan welcome maafin ya teman-teman nih bundanya cuma pakai dasteran hal ini kalau beres enaknya pakai daster jadi gak gerah ini aja udah keringatan padahal masih pagi loh ini ini bunda berisihkan dulu area sini dituruhin dulu tempat ininya tempat perpennya ini lumayan banyak debunya nih teman-teman cuma gak kelihatan aja ini mulai kambuh lagi deh serak suaranya nah udah lumayan bersih kan kelihatan kacanya udah kelihatan terang tadi agak burem tuh karena itu karena debunya itu nempel di kacanya itu teman-teman ini udah bersih udah taruh lagi tempat permennya ke tempatnya ini semua tempat permen ini nanti kalau lebaran pul ini isinya udah bersih udah sapu lagi lanjut nyapunya tuh kan kelihatan debunya ya ini juga di angkat di bawah karpet nih lumayan banyak juga debunya udah mulai agak terang nih di luar itu anak ijau bunda itu lumayan subur tingginya hampir 1 meter itu daunnya segera ke atas itu dari kecil bunda rawat tapi udah lumayan lama juga sekarang Alhamdulillah tambah subur tambah banyak daunnya tinggi lagi memang gak tau itu namanya apa ya ada yang tau ya teman-teman itu tanaman apa nah ini bundanya lanjut bersihkan di area bawah ini kolong meja TV nya lumayan banyak juga debunya Alhamdulillah udah selesai bersihkan ruang tengahnya seneng aja ya kan teman-teman kalau lihat rumah kita udah bersih rapi bikin betah bikin betah ada di rumah nah ini Alhamdulillah hujan walaupun gak terlalu deras ini bundanya lanjut mau masak bikin gulai daun singkong sama tahu campur sama tahu ini bumbunya kebetulan udah dibikin duluan waktu ini sebelum belanja ke pasar banyak yang belum skip ya teman-teman itu tadi bumbunya bawang merah bawang putih kemiri ketumbar ulek kasih terasi sedikit terus kasih bumbu ini bubuk kare bunyit jahe sedikit terus di itu serenya digeprek ditumis sampai mateng lalu masukkan santan udah mendidih santannya masukkan daun singkong yang udah direbus sama tahu yang udah digoreng tengah mateng tambahkan garam koleksi rasa udah ada yang mateng ini sayurnya ini bundanya lagi masak itu ayam yang udah dibacam cuma bunda ini dimasukkan ke air firenya sebentar biar agak kering aja ini udah selesai udah taruh dulu di piring sajinya ini sayurnya kebetulan udah mateng juga ini ada tempe bacem ada ayam bacem ada sayap ayam juga ini sayur udah mateng ini enak loh teman-teman kasihkan taburan bawang goreng bunda taruh dulu ini lanjut udanya mau bikin ini kue klepon ini kebetulan ada anak bunda jadi sekalian dibantu itu tadi bikin adonannya gak ke video ya teman-teman itu cuma tepung ketan kasih air pandan dikasih air kapur siri juga diadonin cuma gak ini jangan terlalu encer yang penting bisa dibikin ini dibikin bola-bola terus di tengahnya dikasih irisan gula merah masukkan ke panci yang airnya udah mendidih kalau udah mengapung angkat lalu kita kulirkan di atas parutan kelapa yang udah dikasih garam sedikit nah ini udah jadi kleponnya oke teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih semuanya wassalamualaikum sampai jumpa lagi bye 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 bye